selamat menikmati ini oke itu bikin captionnya aku baru tau tau cara bikin caption mana itu tadi oh ini caption captionnya namun nugas oke itu kan ah ada ayam sekarang aku tuh pengen nugas guys kerjain tugas lagi-lagi kerjain tugas SBK tapi bukan tarisaman ya teman-teman tugas SBK panas guys sumpah deh ini adalah buku seni budaya semester 2 ini ada ada cepot dan ada apa nih angklong tentang gak gambar ya guys aku tuh gak bisa gambar tapi aku biasanya lettering gitu loh ya nulis gitu katanya sih curuh kerjain evaluasi bab 6 seni tarik kreasi ini tuh sebenernya pelajarannya menurut aku kayak masuk banget gitu di aku soalnya kan ini tarik kreasi kan terus gue setiap hari nari gitu jadi kayak ya ya udah ini dia apakah kalian mau membantu aku untuk menjawabnya katakan iya 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 pakai kacamata ini ayam bener-bener ya kalau gak gue potong ini berkokok terus gue potong aja kan apakah kalian ingin membantunya katakan iya iya oke guys bantuin ya ha 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 sebenernya ini cuma sampai 20 kayaknya kita jadi itu ditulis di google classroomnya tuh gini emm kerjakan evaluasi bab 6 udah tapi aku gak tau dia tuh pilihan gandanya aja ini kan ada bagian pilihan ganda sama urayan urayan tuh yang kayak SI gitu kan ada A sama B tapi dia gak kasih tau ini A aja atau B aja atau B aja jadi gimana nih kita kerjain dua menurut kalian kita kerjain dua-duanya atau kita kerjain yang A nya aja soalnya 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 kalau yang kemarin-kemarin itu emm cuman yang A aja aku kerjainnya langsung di buku karena kan aku kan sekolahnya swasta kan nah bukunya ini kita beli jadi kayak bebas gitu mau lucor-coret mau apa mau dibulet-buletin mau ditanda-tandain mau di jadi tusuk sate kayak ya kenapa gak tanya dulu kenapa ya gak tau deh dia tuh kalian punya gak sih guys guru yang responnya tuh lama banget slow respon kayak gak mau dijual boleh aku tuh biasanya kan kayak buku-buku aku semester 1 aku udah eh semester 1 buku-buku aku pas keras 1 aku udah gak tau kemana ya kan ada bukunya yang udah ilang di sekolah kan dulu kalo tanya dulu tuh kayak dia tuh jawabnya lama banget kayak baru dijawab besok sementara tenggatnya jam 2 oh iya ini BTW tenggatnya jam 2 oke kita akan ini aku pensil yang di endorse oleh gak tau gak ada kalian siapa yang pake pensil ini pensil kayak gini aku tuh dari dulu dari SMP gak pernah beli pensil lagi karena papa aku kan kerjanya kan di luar kota kan ya terus papa aku kan pasti kalo di luar kota kan nginep di hotel jadi papa aku kalo misalnya pulang tuh bawa pensil banyak banget jadi kayak yaudah gue ngapain beli lagi kayak udah apalagi kan waktu itu kan UN kan udah gak pake pulpen eh udah gak pake pensil kan pensil hotel pulpen hotel ya aku tuh udah jarang banget tuh beli pensil pulpen ntar tiap bulan bapak gue kasih pensil ya gak pake pensil temen jadi tuh at least kalo misalnya gak mau pinjemin temen at least punya satu pokoknya tuh ya dulu aku kalo males banget dulu kalo lagi males banget aku jadi ada 2 kotak pensil satu tuh buat kotak pensil yang lagi males yang satu tuh kotak pensil yang lagi rajin jadi kotak pensil yang pertama itu itu isinya pensil satu, penggaris, penghapus, rautan, pulpen satu sama correction tape udah itu banget itu satu itu tuh kotak pensilnya panjang terus bulet tau gak sih guys yang kayak gitu terus aku ada lagi satu lagi yang versi rajin gitu kan itu correction tape nya correction tape nya tuh yang kecil gitu kan terus ada satu lagi terus ada satu lagi yang apa sih namanya gede gitu kan terus ada stabilo ada stabilo nya tuh yang warna-warni gitu soalnya kan aku suka tanda-tandain gitu kan di buku pensil ada 3 atau gak 5 pulpen pulpen nya tuh ada pulpen yang warna-warni ada pulpen yang hitam doang apalagi ya terus ada penghapus penghapus tuh 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 sampai 2 tau guys terus penghapus yang gede banget itu penghapus terus rautan aku sih dulu waktu SMP masih pake rautan yang gini yang puter gitu diputer gitu kan terus dulu tuh jaman-jamannya lagi rajin sekolah ya terus apalagi ya penggaris aku tuh dulu tau gak sih penggaris lipat aku tuh gak suka penggaris yang panjang banget gitu soalnya kalo penggaris yang panjang banget gitu kan gak muat di kotak pensil kan jadi kita harus taro di tas gitu terus kadang tuh suka patah entah kesender atau kedudukan gitu terus apalagi ya aku sukanya pake penggaris lipat terus aku ada tempat pensil yang khusus penggaris jadi ada penggaris jangkar penggaris jangkar apa sih penggaris setengah lingkaran itu apa sih namanya Dek? Mel? penggaris yang setengah lingkaran itu? ada pokoknya penggaris yang setengah lingkaran itu loh busur terus penggaris yang segitiga yang segitiganya mencong segitiga mane lah itu banyak banget terus aku bawa jangka guys ke sekolah jangka apa jangkar ya? jangkar jangkak busur siapanya pak sur jizzi terus banyak deh pokoknya itu kan biasanya ada ya dijual kayak di tau gak sih toko toko ATK gitu kan yang tipis aku bawa semua kayak rajin banget gue keliatannya Jangkar apa jangka sih Apa sih pokoknya Itulah yang buat MTK Aku suka MTK Eh jangkar apa jangka Itu kan gue jadi ini Jangkar tuh yang ini gak sih Yang gede itu Apakah dihilangin temen-temen Jadi aku tuh setiap pensil Atau pulpen atau semua barang aku Ada namanya Kayak Briola Namanya tuh kayak Kalau dulu kalau gak pake label Atau gak dipake stiker gitu Jadi kayak Jangkar itu yang gak di kapal Aneh Lu gimana sih Mel Jangka kan Terus jadi kayak Gak boleh ada yang minjem Terus dulu aku bawa pensil warna tuh Orang-orang kan Pensil warna misalnya 12 warna Kalau aku mah gak guys Aku 42 warna Kalau gak 42 36 Kalau gak salah sih Terus ada yang Aku gak suka pake crayon Karena itu kan Kalau aku ya belepotan gitu Pakainya Jadi aku gak bisa Jadi aku pake crayon yang puter Itu loh Jadi kayak Apa sih Gak Gak belepetan gitu Terus suka patah gitu kan Kalau misalnya crayon Sumpah aku gak suka tuh Pake crayon Bukan gak suka pake crayon Gak bisa pake crayon Udah kita kerjain aja deh Gue mau nugas Tarian yang dihasilkan Dari proses kreatif Mengubah gerak Gerak dasar Tari tradisional Menjadi tarian yang Memiliki gerakan-gerakan Kekinian adalah Tari primitif Tari primitif Tarian yang dihasilkan Dari proses kreatif Mengubah gerak Tari dasar tradisional Menjadi tarian Yang memiliki gerakan-gerakan Kekinian adalah Tari kreasi lah Betul? Jawabannya Tari rakyat Apa tari rakyat? Tari kreasi Tari primitif Tari adat Atau tari klasik Tari kreasi lah Gak ada guys Seseorang yang memiliki Kemampuan berkreasi Disebut Kreatif Kreator Kreatifitas Produser Koreografer Ini ayam Bener Seorang yang memiliki Kemampuan berkreasi Kreator gak sih? Kreator Kemampuan berkreasi Dan mencipta Disebut Kemampuan ber Kemampuan berkreasi 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 Kemampuan berkreasi Dan mencipta Disebut Kreator juga Iya gak sih? Soalnya tulisannya Kreatif Kreator Kreativitas Produser Koreografer Kreator lah Mana ada kreativitas Demi apa sih? Kita cari aja Kali ya Kataku kre Tarik kreator Bukan Kita cari dulu aja Kali ya Cek di belakangnya Ada kunci jawaban Adanya catatan Ini adanya Glossarium Glossarium Kalian tau Glossarium gak guys? Glossarium itu Kamus Jadi kalo misalnya kita gak tau Apa-apa Eh gak tau Apa-apa Gak tau Misalnya ada kata Kreasi Terus kan kita gak tau ya Artinya kreasi itu apa Nanti disitu Kemampuan Iya bener Kreativitas Iya bener Kemampuan seseorang Kemampuan berkreasi Dan mencipta Dari seseorang Disebut kreativitas Maaf Saya salah Agar memudahkan Memudahkan Menghapal gerakannya Maka setiap gerak Terdiri atas 8 hitungan 1,2,3,4,5,6,7,8 Karena saya suka menari Setiap hari Mohon maaf bapak Berikut ini merupakan Sumbel Sumbel Berikut ini merupakan Sumber Pembuatan Karya Tari Yaitu Arah Tema Level Ragam gerak Teknik Ragam gerak Ya bukan Karena kan dia bilang Berikut ini merupakan Sumber Pembuatan Karya Tari Betul Ya betul Ragam gerak Ragam gerak Yang dapat Dilihat Dari tubuh Bagian atas Adalah Ragam gerak Yang dapat Dilihat Dari tubuh Bagian atas Adalah Adalah apa Tidak tahu Kepala Kaki Lapak tangan Ujung rambut Ujung rambut Mana sih Adanya Kepala Kaki Apaan Kalau kepala Eh ya sih Bisa jadi Tapi kalau misalnya Dari bagian atas Ragam gerak Yang dapat Dilihat Dari tubuh Bagian atas Adalah Alis Kan ada Nari Alis Ya kepala Kenapa sih Gue mesti mikir Udah Udah jelas Jelas Kepala itu Di atas Lapak tangan Itu disini Lengan Jari Kaki Tingkat Jangkauan Gerak Atau Tinggi Rendahnya Gerak Dalam Menari Disebut Level Betul Gak Tingkat Tingkat Jangkauan Gerak Atau Tinggi Rendahnya Gerak Dalam Menari Disebut Ruang Waktu Level Tenaga Arah Asik Ruang Waktu Level lah Level lah Kita harus sama ya Biar agar Kompak Dan rapih Arah 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 yang menunjukkan Kemana penari Akan bergerak Disebut dengan Arah gerak Coba Arah yang Menunjukkan Kemana penari Akan bergerak Disebut dengan Arah vertikal Arah horizontal Arah hadap Arah gerak Atau level Arah gerak Pola lantai Ya gak sih Harusnya Harusnya Pola lantai Itu kayak Blocking Arah gerak Arah yang menunjukkan Kemana penari Akan menghadap Disebut dengan Hah Sama Yes Kalian pernah gak guys Dapet soal Yang sama Gitu Kayak Sama Ya sama Ngerti gak sih Nih aku kayak Nomor 8 Sama 9 Itu soalnya sama Kalo menurut aku Kayak gitu Berarti itu bonus Hah Bahagia banget kan Dapet kayak gitu Terus misalnya pas Kita lagi ulangan nih Terus tiba-tiba Gurunya masuk Guru yang pelajaran itu Masuk kayak Nomor ini gak usah diisi ya Soalnya itu ABCD-nya Salah Oke Terus tiba-tiba Aku pernah kan kayak gitu MTK Terus pas aku liat Ternyata aku udah ngitung Dan itu udah ada jawabannya Maksudnya udah Aku udah dapet jawabannya Terus kayak Hah ABCD-nya salah Terus gue salah dong Lagi masak apa itu Masak ayam Ayam goreng Emang kedengeran? Iya kedengeran Lagi lanjut Nomor 10 Berikut ini Merupakan level tinggi Pada saat menari Yaitu Membungkuk gak sih? Bukan ayam tetangga ya Mohon maaf Nanti saya yang dipotong Sama tetangga saya Mohon maaf nih Nih Berikut ini Merupakan level tinggi Pada saat menari Yaitu Duduk Meloncat Berdiri Meluncur Membungkuk Membungkuk Perasatan Kayaknya pelajaran Senitari Mulu Gak tau nih Gurunya gak ganti-ganti Iya sih Meloncat juga bisa Misalkan Kalau misalnya kita loncat Terus Kita harus sama Loncatnya Iya betul Terima kasih Sudah menjawab Tapi kalau Membungkuk juga Kita kalau Bungkuk Levelnya Harus sama gitu Yang tinggi Harus bungkuk banget Yang pendek Jangan bungkuk-bungkuk Kasian yang tinggi Betul Betul Berikut ini Merupakan level rendah Pada saat menari Yaitu Hah Kok soalnya sama Wah Ngading-ngading Aku ada Ada Nomor 8 Sama nomor 9 Sama Terus ini Nomor 10 Sama nomor 11 Sama Kalau bungkuk itu Seno Ntar jadinya Oke Baik Ini sama nih Berikut ini Merupakan level rendah Pada saat menari Terus ini Merupakan level Oh Ini level rendah Oh Beda Teman-teman Wah Wah Menggadi-ngadi Ternyata Aku tidak fokus ya Ternyata Ternyata Aku tidak fokus Ternyata Kalau yang nomor 8 itu Arah yang menunjukkan Kemana penari Akan bergerak Kalau nomor 9 Arah yang menunjukkan Kemana penari Akan menghadap Hadeh Gak ada Apa ngapusnya disana lagi Berarti ini jawabannya Harusnya Arah hadap Level tinggi Pada saat menari Yaitu Meloncat Nah Baru kalau ini Berikut ini Merupakan level rendah Pada saat menari Yaitu Membungkuk Betul tidak Kawan-kawan Pake karet aja Ngapusnya Gak ada karet Apa Inin aku disana Ngapus Garis yang Dilalui Maaf ya Teman-teman Ada yang sedang Menggoreng Dan gorengnya ini Merisik banget Gue liat-liat Kok duduk sih Duduk atau Membungkuk Guys Nanti aku ambil Penghapus dulu Not money Gue Nanti Nanti Gimana sih Nanti 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 Ambil Penghapus 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 Hai tembok, hai bantal Ih, di atas aku ada ini Hai, say hai dong guys Duduk ya berarti Duduk kan bukan membungkuk Ini Daddy J guys My Daddy Bukan ya Ini gambarnya itu ceritanya Tuan Yesus Terus ada domba-dombanya Terus dia kayak jadi gembala My Daddy J Oke lanjut Garis yang dilalui di lantai Oleh para penari disebut Desain bawah Apakah nge-lag Harusnya pola lantai kan Ya aku tau pola lantai Tapi disini tuh ABCD nya Desain atas Desain bawah Ragam gerak Komposisi Atau level Menurut kalian Garis diagonal Ya, blocking itu namanya pola lantai guys Kok ragam gerak sih Kok ragam gerak sih Garis yang dilalui di lantai oleh para penari disebut Komposisi Komposisi guys Komposisi Komposisi Oke Ini gue gak tau ya Kalo nilai gue gimana-gimana Nek Sir, saya gak kerja Bukan saya yang kerjain Sir, sumpah Komposisi Komposisi Siwa yang digambarkan Mampu terbangun dalam Persepsi penonton Hubungan tari dengan musik Menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai Pengiring gerak lah Hubungan tari dengan musik Ntar update nilainya Oke Musik dapat memberikan dasar irama pada gerak Hal tersebut menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai Eh, tari dulu, tari dulu Nih Kalo yang 13 gini Hubungan tari dengan musik menunjukkan bahwa Musik berfungsi sebagai A Pengiring gerak Penegas gerak Ilustrasi Penentu gerak Atau sumber gerak Terus Yang 14 Musik dapat memberikan dasar irama pada gerak Hal tersebut menunjukkan bahwa musik berfungsi sebagai ABCD nya sama Kalo nomor 13 jawabannya pengiring gerak Terus 14 jawabannya apa dong? Yang 13 A Yang 13 sumber gerak atau pengiring gerak Yang 14 Aduh gue pusing nih lama-lama Aduh Mabok Ulangi coba Oke baik Nih Hubungan tari dengan musik menunjukkan bahwa Musik berfungsi sebagai Pengiring gerak Penegas gerak Ilustrasi Penentu gerak Atau sumber gerak 13 pengiring 13 pengiring 14 sumber gerak Oh iya betul Soalnya dia bilang kalo yang 14 Dasar irama pada gerak Ulang cobalah Ya Allah Gue ulang nanti nih showroom Guys kalian gini gak sih dulu Nih Misalkan Ada ABC Kan kalo SMA sekarang aku A sampai E gitu ABCDE Kalo misalnya dulu tuh Kalo dulu kan cuman sampai D doang ya Jadi kalo misalnya gini Biasanya itu soal 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 apa sih namanya Soal agama gini Blablablabla A ini 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 B ini ini C ini ini S E D semua benar Pasti aku jawab Semua benar Karena kayak ya Semua orang kayak gitu gak sih Pasti kayak yang semua benar Kayak Yaudah ini ya semua benar Iya gak sih Kuliah Esai semua Iya sih Aku takut tau kuliah Tahun depan aku udah kuliah Tahun depan Tahun depan Terus kayak bulan Mei-Mei gitu Aku udah kuliah Oke lanjut Musik dapat memberi tekanan Wusep Tekanan Gak tuh Musik dapat memberi tekanan Atau penegasan Terhadap gerakan Tangan Kaki Atau bagian yang lain Hubungan antara Hubungan tari Dengan musik Menunjukkan bahwa Musik berfungsi sebagai Ini apa lagi nih? Penegas gerak Aduh bingung nih Musik dapat nih Hubungan tari dengan musik Menunjukkan bahwa Musik berfungsi sebagai ABC nya sama Ya mohon maaf nih Gimana nih pak Ser Ser Daud Nama guru gue guys Ser Daud tolong ya Ser Daud Bantu Dibantu Musik yang berhubungan Kita yang pusing Iya Ada yang berhubungan Kita yang pusing Daud David Ih sumpah ya Itu nama guru-guru aku tau guys Ini jangan-jangan Ini nih temen gue Ada Ser Daud Ada Ser David Skip dulu yang susah Gak bisa Yaudah skip aja Berikut ini merupakan Hal yang perlu kamu perhatikan Dalam memilih Iringan tari Kecuali Kesesuaian Iringan dengan tema Atau judul tari Kesesuaian Iringan dengan tinggi Badan penari Enggak Kesesuaian Iringan dengan penari Artinya Yang menari Anak-anak atau dewasa Bisa jadi Kesesuaian Iringan dengan Kemampuan Berkreasi siswa Kesesuaian Iringan dengan musik yang ada Susah ya Daud sama David sama aja Ah beda Eh ngelek ya guys Ngelek gak sih? Ngelek gak sih? Maaf ya Guru guruku tercinta Maaf ya teman-teman Yang sangat sayang Ya lagi kan Kan gue ngeri kan Jadinya kayak gini Maksudnya sekolah gue berbasis IT kan Hadeh 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 Ntar guru-guru Guru gue inter lagi Ntar guru gue nonton corom lagi Maaf ya sir Ini saya lagi kerja kelompok sir Untuk kalau misalnya sir nonton ini ya Saya lagi kerja kelompok sir Sama teman-teman saya yang ada di rumah Gak kok, guru aku baik-baik kok Sangat baik Sampai Dia bilang Ayo nak Tugasnya dikerjain ya Kayak Kok bisa ini guru gak marah sama gue Karena terlalu baik gitu kan gurunya Kelompok showroom Kelompok showroom ya Ini teman-teman saya Saya mengerjakan tugas Evaluasi Bab 6 Bersama 1.053 orang Ya ini teman-teman saya Ya betul Udah lanjut 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 Tarik kreasi yang dilandasi oleh Kaedah-kaedah tari tradisi tersebut Eh disebut Tari kreasi yang dilandasi oleh Kaedah-kaedah tari tradisi disebut A. Tari tradisi Eh A lagi kan gue B. Tari kreasi berpolakan tradisi C. Tari kreasi C. Tari kreasi tidak berpolakan tradisi C. Tari kreasi tidak berpolakan tradisi D. Tari kelompok E. Tari rakyat A. Tari kreasi yang dilandasi oleh kaedah-kaedah tari tradisi tersebut D. Tari kreasi yang dilandasi oleh kaedah-kaedah tari tradisi tersebut Tari kreasi berpolakan tradisi Tari rakyat Tari kelompok D. Tari kreasi 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 biasa doang, tarik reaksi yang lepas dari pola-pola tradisi disebut tarik reaksi yang lepas dari pola-pola tradisi disebut tarik reaksi tidak berpolakan tradisi iya gak? ser daud jadi anak senja jadinya bertaut oke siap apa dong guys opsinya sama kayak tadi, tarik tradisi tarik reaksi berpolakan tradisi tarik reaksi tidak berpolakan tradisi tarik kelompok atau tarik rakyat C iya kan? tadi gue juga bilang C paling ditanya oke semangat dua soal lagi tarik antun siap siap tarik antun gurmin gak tau gak pernah sekolah oke siap aku dulu kan pernah ya suruh ngerjain kalian tau gak sih buku paket LKS eh buku paket LKS buku LKS buku LKS tuh yang tipis gitu loh ya kan? tau gak ada yang pernah punya masih ada kan? terus disitu kan banyak soal dan menurut aku di LKS itu lebih lengkap gak sih? saya lebih inti aja gitu daripada di buku paket jadi dulu aku jarang gitu bawa buku paket pas SD jadi aku bawanya LKS gitu kan terus LKS LKS aku itu katanya disuruh aku kerjain evaluasinya gini ABCD nya terus ada temen aku yang apa sih namanya kerjainnya gini eh gue gak tau nih jawabannya yaudah kerjain aja dulu kalau mau bareng-bareng kerjainnya akhirnya dia apa jawabnya ABCD 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 gitu-gitu doang jadi dia jawabannya ABCD ABCD kelas 5 lebih ringan juga kan terus lebih kayak seru lah lagi nomor 19 pendekatan untuk melihat nilai estetis seni tari dengan cara memberikan penyajian tari yang lebih ditekankan pada nilai rasa penciptanya merupakan cara mendekat merupakan cara pendekatan dekat di hati jauh di mata tanamun tetap di hati aduh kecoret-coret nih buku gufe dulu aku sering sama temen aku waktu jaman-jaman alay kecoret-coret nih buku gufe gue ya maksudnya jauh di mata emang sekarang gak pake LKS enggak aku IPS aku anak IPS aku anak IPS it's not my mom it's my umba bingung bingung pendekatan untuk melihat nilai estetis tari dengan cara memberikan penyajian dari representatif yang lebih diarahkan pada intelektual dan pemirik pemikiran yang pemikiran merupakan cara pendekatan normatif ekspresif analisis subjektif atau objektif abis ini mau bikin tiktok sebenarnya kita udah selesai deh ini udah selesai guys aku sudah mau perziapannya ya sudah selesai tinggal difoto bye bye ibu guru ini dia semua tugas aku yang selama ini aku tulis banyak ya guys tugas dan aku tuh sekarang gak punya tempat pensil jadi yang ada aja pulpen capek gue gue ini deh pulpen capek aja gue pake yang penting bisa kerjain tugas yay sedoknya selesai kerjain tugas sekarang jam berapa mbak setengah dua tadi gue mulai jam berapa ya 12.45 12.45 12.45 masih lama apakah kalian sudah makan siang pernah gak sih coret-coret gambar orang di buku LKS pernah sering terus dulu aku kayak tanda tangan gitu tanda tangan apa sih namanya tanda tangan kan waktu itu aku mau perpisahan kan nah tapi tuh kita kan kan aku dulu SD-nya negeri jadinya kita gak bisa gak bisa apa sih namanya tanda tangan gitu di buku paket akhirnya kita tanda tangan di casing tau gak sih guys di casing handphone kita kan mau perpisahan gitu cuman kan ada temen aku yang casingnya tuh kayak aduh sayang banget udah aku tanda tangan aja tapi gak tau sekarang casingnya udah dimana ini baru memikirkan perangkat sih ngerjain MTK minat ntar aja kalau minat iya kan aku bahkan pernah tanya ke guru aku ser kalau misalnya kita kan ini pelajar peminatan kalau misalnya kita gak minat kita boleh dong berarti gak ikut ya boleh tapi kamu gak ada nilainya sebetulnya kayak oke kimia guys kimia susah banget aku tanda tangan di tembok belakang sekolah aku gak berani sih jujur aku gak pernah core-core tembok tembok belakang sekolah itu yang pake pilok gitu-gitu yang gak pernah tapi kalau misalnya tulis-tulis di kalian pernah gak sih guys tulis-tulis di di meja gitu kayak ini love ini gitu kan ngerti gak sih ntar udah capek-capek nulis dikasih emat jempol mending guys kita udah capek-capek nulis cuma ditanda tangan sama gurunya di paraf doang mending parafnya dapet paraf siapa canwo gitu ini paraf dia udah bingung kenapa padahal itu udah apalagi ya kalau misalnya catatan gak sih catatan tuh kayak ya at least lu nilai kayak kerapihan tulisan kita gitu loh paraf banget sih paraf banget paraf banget sakit hati nulis username IG di meja dulu aku pernah nanya ini dulu sebelum aku masuk di Aketi kan aku pergi tuh ke toko ATK gitu kan terus kan ada jual pulpen-pulpen gitu kan pasti yang di mal gitu terus kan ada kertas yang buat ngetes nih apa pulpen-nya nyata atau enggak terus aku tulis nama IG aku disitu dulu sebelum masuk di Aketi kalau sekarang kali soalnya tembok belakang sekolah emang disuruh gambar ya sih dulu aku pernah satu kelas disuruh cari-cari bukan suruh gambar tembok gambar-gambar di tembok pas ASEAN Games 2019 ya jadi ada yang pintar-pintar gambar tuh disuruh ngelukis di tembok sekolah kalian udah punya IG saat itu saat kapan ya aku pas SMP aku punya IG aku punya IG dari SD dari kelas 5 kelas 4 terus ada juga temen-temen aku yang dipanggil buat ngecat-ngecat di tembok pinggir jalan itu kalian pasti kalian liat kan waktu ASEAN Games banyak banget yang apa sih namanya tembok-tembok yang digambar bagus banget gak sih dulu tuh pas ASEAN Games gitu kan di tembok-tembok jalanan gitu deket-deket trotor ya mural aduh apa sih gue mural pokoknya yang jadi kalo di sekolah aku tuh ada yang dipilih gitu yang pintar-pintar gambar tapi enak banget mereka kayak waktu itu kan kelas 9 ya gak tau kelas 9 di sekolah aku santai banget aku kayak UN yaudah UN kenapa sih gak usah heboh gitu kayak sekolah di sekolah aku tuh santai banget bahkan aku pas kan pelajarannya materinya udah selesai terus gurunya bilang kayak gini ya bapak gak tau itu guru PKN ya bapak gak tau mau mengajarkan apa lagi karena materi kita udah selesai jadi kalo kalian rasa ada yang kurang kalian bisa tanya ke bapak tapi kalo enggak yaudah silahkan menikmati silahkan menikmati masa-masa kelas 9 kalian terus kayak aaah terima kasih pak terima kasih seru banget gak sih ada punya guru kayak gitu tapi itu udah kelas 9 semester 2 kahan terus lagi soalnya pasti itu difokusinnya sama Bahasa Indonesia IPA MTK sama Bahasa Inggris jadi kalo misalnya PKN gitu kan gak ada di UN kan jadi gak ada apa sih namanya apa sih namanya itu pelajaran tambahan PM ya PM pokoknya yang yang abis pulang 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 sekolah terus ada lanjut lagi PM terus dulu kan aku disitu masih latihan JKT ya terus kayak gimana nih gue latihan lagi tapi apa sih dikasih dikasih izin tapi aku izin sekali doang pengayaan enggak di sekolahku bukan pengayaan pendalaman materi ya pendalaman materi kok sebutan di sekolah gue beda sendiri apa itu kalo di sekolah aku namanya bukan pengayaan namanya pendalaman materi izin satu kali sisanya cabut aku soalnya kalo misalnya izin kalo dulu harus temuin ini temuin wakil kesiswaannya kalo di SMP karena kan emang ribet karena kan emang ribet ya kalo sekarang mah ke guru piket kalo di SMA kayak mbak aku jalan nih baru dari gerbang sekolah kan terus kayak oh Ola dijemput nih Ola ya mbak iya show ya iya terus jadi kayak guru gue udah tulis aja gitu udah tulis nama kayak terus dipanggil kan jadi tuh ini pintu kelas aku nih ini pintu kelas aku terus disininya disini kan tembok kan nah di depannya itu ada meja piket terus gurunya bilang gini Ola dijemput show ayo cepet-cepet show kata guru aku gitu sepuluh lucu banget dulu tapi gurunya tuh ada yang mendukung ada juga yang kayak aduh gimana sih show mulu gitu terus kayak dari jauh udah ditulis kan ada kertasnya gitu ya jadi itu kertas buat kita keluar ke gerbang kalo misalnya kita tuh emang boleh keluar gitu kan terus kayak oh iya Ola ya show lagi ya gitu iya iya miss terus nanti nanti kapan-kapan miss nonton ya terus ada guru aku yang baik gitu kan kapan-kapan miss nonton ya iya miss nanti nonton ya terus kayak sampe sekarang gak nonton-nonton udah langganan gitu lah kadang tuh aku kan minta dijemput jam 10 ya misalnya jam 10 pagi terus mbakku jemputnya jam 12 terus aku telpon kayak gimana kan gue mau pulang jam 10 gue biar bisa tidur dulu dikit ya tidur lah bentar setengah setengah jam gitu setengah jam gitu baru kegiatan kadang aku enak gini nih kan aku mau ulangan nih aku udah tau nih ada ulangan terus aku bilang miss saya boleh gak miss ulangannya pas istirahat jadi saya ulangan duluan nah nanti soalnya saya abis istirahat mau izin miss mau show gitu oh yaudah gak apa-apa nanti aku pas yang lain istirahat aku kerjain tuh kerjain ulangan di ruang guru atau gak di kelas kan terus temen aku kalau misalnya aku keluar dari ruang guru pasti mereka gini atau gak di ruang BK ya tadi tugasnya gimana susah gak? susah gak? susah gak? terus aku kayak yang halaman segini 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 sebenernya boleh-boleh aja cuman gak enaknya ya itu gak bisa nyontek ya mau mau apa sih nyontek dimana gitu gak bisa kok dimatiin sih yaudah gak apa gak apa-apa gak apa-apa lebih enak aku tuh kok kalau keluar dari ruang guru atau ruang BK kayak diinterogasi sama temen aku kayak gimana tadi halaman berapa yang keluar? yang berapa yang keluar? kayak interview apa ini interview apa ini siang-siang cuman kadang aku kayak apa sih namanya bohongin temen aku kan mereka repot ya orang mah apa sih namanya yaudah kerjain aja gitu aku bilang ya nanti keluar kok yang ya semua yang dibuku keluar semua yang ini keluar 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 padahal padahal kayak haha gak ada yang keluar satu pun gue aja stress sendiri di dalam tapi apa sih namanya mereka gak enaknya tuh temen-temen aku kan aku emang deketnya sama temen-temen sekelas doang kan kalau di luar kelas aduh gue gak tau deh itu siapa ya kan gak kenal gitu lah ya mau kenalan juga gimana nih misalnya aku di sekolah nih kan sekolah terus pas istirahat kalau gak tidur ya kerjain ulangan atau gak makan jadi kayak aduh udah deh cuman kalau misalnya ada yang hai olah gitu iya hai terus aku nanya itu siapa ya ya gak apa sih namanya gak ini gak gitu kenal kalau sama orang-orang di luar Allah pernah dipalakin gak pas diajan gak pernah sih jujur karena aku kan jarang ke kantin ya aku jarang ke kantin karena setiap aku pengen ke kantin tuh pasti ada kalian suka gak sih guys kayak ada gerombolan cowok-cowok gitu aku kayak takut gitu loh jadi aku gak ke kantin aku biasanya ke supermarket tapi punya jadi supermarketnya ini supermarketnya sekolah gitu loh jadi aku ada dua kantin satu kantin yang jualan kayak nasi goreng mie ayam gitu-gitu terus satu lagi yang jualan makanan-makanan kayak yang snack yang kemasan gitu padahal kan enak ya kalau misalnya makan mie ayam gitu-gitu iya jadi sekolahku ada supermarketnya gitu sumpah beneran namanya bla 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 mart bla 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 mart pernah tidur di kelas pernah siapa sih yang gak pernah terus sebenernya aku banyak kenalan di luar kelas tapi aku kayak mereka mereka kan kenal aku nih misalnya tapi aku kadang suka lupa-lupa gitu ini oh iya ini yang ini ya bukan guys bukan 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 itu sekolahnya bukan beda sekolahku ada sawahnya enak dong sekolahku ada karena yang kepala yayasannya itu Kristen jadi di sekolahku itu ada apa sih namanya ada banyak guguk gitu lah peliharaannya jadi kan ini ruang TU ruang TU bukan ruang TU apa sih itu namanya tempat guru piket terus disebelahnya itu ada kandang anjing gitu terus kayak temen-temen aku kayak ah takut supermarket atau minimarket minimarket ya pokoknya mart-mart gitu lah oh iya guys sekolah kalian ada berapa gedung aku liat sekolah orang-orang kayak gedungnya banyak banget kayak ada tiga gedung kayak iya tiga gedung banyak sih kayak empat gedung ada yang lima gedung terus nanti ada lapangan indoor lapangan outdoor kayak keren banget gitu ya sekolahnya aku berapa ya gedungnya aku ada gedung A gedung B gedung C tapi yang gedung C khusus SMA jadi yang SMK gedung A gedung B tuh kan tuh ada tujuh gedung ada empat gedung katanya ini banyak banget aku waktu SMP satu gedung tapi letter U karena kan negeri kan kalau negeri kan terus sekolah aku dulu pas SMP negeri udah tingkat empat gitu loh jadi kayak orang tuh masuk situ bukan karena nilai karena pengen gedungnya karena gedung baru dan aku tuh dulu kelas 7 kelas 8 itu numpang di sekolah orang jadi aku masuknya masuk siang setelah kelas 9 baru sekolahnya jadi sekolah baru kan kalau sekolah baru yang sekarang dibikin pemerintah kan bagus-bagus banget ya kayak kalau yang SD warnanya merah kalau yang SMP warnanya biru kalau SMA kalau gak salah warnanya hijau deh kalau gak salah itu negeri aku negeri enak gak masuk siang dulu aku numpangnya di SD sama di SMP nah terus anak-anak SMP-nya tuh bilang ha ha sekolah numpang sekolah numpang terus sekarang gila sekolah gue udah jadi apalagi yang anak-anak SD ya aduh bener deh mereka tuh ngata-ngatainnya kayak kan mereka SD kan terus yang kelas namanya ha ha sekolah numpang sekolah numpang eh pas sekolah kita udah jadi mereka masuknya ke sekolah kita terus kayak oh ini yang dulu ngata-ngatain sekolah gue sekarang lo masuk ke sekolah gue gitu adik banget kan sekolah kalau kita udah lulus malah makin bagus iya bener banget gak sih bener banget aku pas kelas 9 baru selesai di bangun lama turunin dari lantai 4 bukan guru-guru aku kayak ada yang panggil anaknya ke bawah gitu tuh pelajaran SBK karena gurunya udah lumayan apa berumur gitu jadi kayak kelas SBK dipindah ke bawah jadi kalau misalnya kita ada pelajaran SBK bukan gurunya ke kelas tapi kitanya ke kelas ke kelas dia terus kayak awas lu ye kalau lu masuk ke sekolah gue pasti ada dulu tadi kan ada yang nanya enak gak masuk siang menurut aku enak sih ya enaknya tuh kenapa karena aku tuh masuk jam 12 pulangnya jam setengah 6 enggak deh aku masuk jam 12.45 ya setengah 1 lah berarti setengah 1 setengah 2 setengah 3 setengah 4 setengah 5 setengah 6 berarti sekolahnya 6 jam 6 jam nah kalau misalnya itu masuk siang tuh kan enaknya itu apa enaknya bisa bangun siang tapi sebenernya dulu aku gak bisa bangun siang karena aku jam 8 itu harus pergi les jadi aku lesnya pagi gak malem karena kalau malem udah stress banget tuh tapi dulu ya aku tuh les pagi ini jam 8 sampai jam 11 jam 11 terus mandi blablabla terus sekolah dari jam setengah 1 sampai jam setengah 6 setengah 6 gue les lagi jam 7 jam 7 sampai jam 9 lah apa jam 8 gitu jadi kayak seharian tuh kerjanya ya belajar doang belajar aja kerjanya lah gue masuk pagi sekolah jam 8 iya dulu kan aku udah ke rumah aku kan ada sekolah internasional gitu ya ya emang sih sekolah internasional sekolah mahal gitu kan masukin jam 8 guys jam 8 sekarang dari foto gitu iya kalau sekarang fullnya pulang sekolah izin tempat latihan kalau gak tempat latihan teater cuman menurut aku lebih enak sih karena kan kita kan gimana ya ketemu temen-temen temen-temennya juga yang maksudnya gak ketemu temen-temen doang kayak ketemu kakak staff juga kan terus bercanda-bercanda juga kalau di tempat les aku tuh dulu yang mungkin anaknya ambis-ambis gitu ya jadi kalau lagi belajar fokus gak bisa diajak bercanda sementara aku tuh bisa fokus kalau lagi kalau suasananya fun gitu loh gak yang tegang gitu aku gak bisa itu enaknya enaknya bisa bangun siang lah at least gitu gak bangun jam 6 banget bangun jam 7 terus enaknya lagi sekolahnya cuma 6 jam karena kalau misalnya aku masuk pagi itu sekolahnya dari jam setengah 7 pulangnya setengah 2 setengah 7 setengah 8 setengah 9 setengah 10 setengah 11 setengah 12 setengah 1 setengah 2 8 jam belajar belajarnya 8 jam enak terus bangun pagi tapi enaknya kalau pulang setengah 2 jam 2 sampai malam kita free ngapain aja tapi dulu sih aku les lesnya tuh dulu jam kalau gak jam 4 jam 6 atau jam 7 pokoknya aku les 2 jam dulu tapi semenjak masuk JKT dulu kan pas awal-awal masuk JKT dulu gini kalau gak ada kegiatan ya les kalau ada kegiatan yaudah gak les gitu kan dan itu tuh lesnya punya saudara aku jadi kayak enak gitu lah bisa ngatur waktunya terus lama-kelamaan karena waktu itu lagi belajar pajama kan agak padat gitu kan jadi kayak sekalinya libur aku gak pake les tapi aku pake buat istirahat atau ngapain gitu meet time sama keluarga gitu jadi kayak udah deh kayaknya gue gak bisa les deh emang JKT melahmatkanmu dari kewajiban les sebenarnya itu gak wajib kayak kalau papaku sih kayak yaudah lu mau les yaudah les kalau gak mau les yaudah gak apa-apa gak bisa les gitu terserah aja gitu cuman kalau misalnya aku sih bosen di rumah bosen aja gitu di rumah yaudah pengennya les aja pengen les terus kalau di les kan punya temen-temen les gitu capaian pajama atau fly-fly sih karena kan kalau pajama lagunya kan kalau fly kan kebanyakan lagu single ya jadi ya lebih capek gitu bosannya les ya aku kalau bosan aku pergi ke tempat les dulu karena aku di rumah temennya cuman satu doang capean les apa fly kalau les capek mikir kalau fly itu capek capek fisik capek dua-duanya pasti capek terus kalau pulang sekolah masih siang ah maksudnya tetep bisa nongki bareng friend gak lah aku gak pernah nongki bareng friend ya guys karena kalau aku pergi sama temen sekolah aku jarang main sama temen sekolahku tapi temen sekolahku yang main kesini karena kan sekolahku juga deket nih sama rumahku jadi kayak temen-temen ayo pulang ke rumah paybol ayo ke rumah paybol kan aku pergi pengen paybol jadi ya kayak ayo main aja di rumahku bahkan kita pernah kayak bolos rock risk tapi rock risknya jadinya di rumah jadi kan kan di rumahku ada speaker terus ada mic juga kan jadi kayak kita karaoke tapi karaoke rohani di sekolah fly walau capek tetapi seneng ketemu temen sama fans iya sih bener banget karena kan kita menghibur ya kita jadi terhibur juga kalau misalnya les kan kita ketemu guru ya kayak aduh dia lagi cuman ada juga guru yang kayak masih muda gitu karaoke rohani gak maksudnya rock risk di rumah gitu jadinya pokoknya dulu tuh kalau misalnya temen-temen aku gabut kayak main yuk yaudah ke rumah gue aja ke rumah gue aja kebetulan di rumahku juga ada makanan jadi kan enak gitu enak deket kalau istirahat bisa pulang tapi ini deketnya gak deket banget kayak yang deket aja gak deket banget gak deket banget keluyuran deket sekolah adalah kesukaan saya aku aku gak suka kalau keluyuran deket sekolah banyak ke kelas pasti ntar di nongkrong disinilah gak dimana kalau lapar bisa kayak gitu ya oleh ikut rohis juga ya enggak dulu aku karena aku osis aku dulu yang ngumpul-ngumpulin orang buat rohis dan rohis kayak ayo-ayo gak boleh keluar ayo ikut rohis dulu baru boleh pulang terus ayo sholat jumat sholat jumat terus apa sih namanya kalau yang cewek tuh yang sholat jumat tapi ini kegiatan yang ceweknya ada deh guys pokoknya di sekolah aku dulu apa ya namanya lupa apa sih namanya yang buat cewek gitu lah suka sebel sama kakel atau ada kelas yang caper kayaknya semua orang kesel deh sama sama kayak keputrian ya sebetul keputrian ini semua orang bakal kesel gak sih kalau misalnya ada yang caper gitu sekolahku ada bengkel daftar sini gue dulu kalian tau kan guys motor racing motor racing ya namanya gak tau lah motor-motor yang suka pake kenal pot racing terus motornya tuh velgnya apa sih namanya ya velgnya yang tipis gitu loh tau gak sih guys ya terus yang war-war-warni gitu dulu guru bahasa inggris aku dia punya bengkel kayak gitu namanya jadi dia suka dipanggil Pak Gaul ban cacing ya namanya iya pokoknya bannya tuh kecil terus kenal potnya gitu lah pokoknya jadi itu dulu apa guru aku kan ada bengkel kayak gitu ya pokoknya ini gaul banget padahal dia tuh wakil kesiswaan tapi dia kayak motor cupang ya dulu dia bilang motor cupang ya eh jupang apa-apa capung capung motor capung dulu tuh dibilangnya bukan jupang capung akrab gak sama satpam sekolah akrab banget yang akrab malah mbak aku sumpah kayak Febri udah dijemput kan aku kan emang yang diantar jemput gitu dari kecil belum setpam pak yaudah tunggu aja di pos terus pos apa sih namanya posat pam di sekolah aku tuh bukan yang dibangun jadi pak kayak besi gitu loh apa sih namanya yang dibuat gitu jadi bisa dipindahin kemana-mana terus aku tanya pak postnya dipindahin kemana oh itu di sebelah sana jadi bisa bisa diganti bisa diganti-ganti bisa dipindah-pindah aku dulu panggil Febri terus Febri mbaknya gak jemput enggak dijemput terus dulu aku paling sering dijemput double-double tau gak sih guys aneh banget gak sih nih kan aku kan dulu suka dijemput nih terus nanti ada mobil papaku nih mungkin papaku kalau pulang kerja cepet langsung ke sekolahku gitu jemput terus ntar mbak aku dateng juga ini gue dijemput sama dua orang yang satu naik motor yang satu naik mobil kayak ini kenapa yang jemput gue banyak banget gitu jadi kan apa aku punya tetangga nih tetangga aku ini deket banget rumahnya sama aku kayak ini rumah aku terus ini rumah dia gitu kayak deket banget terus kayak yaudah karena akhirnya aku ikut papaku terus tetangga aku ikut mbak aku dia satu sekolah juga sama aku satu angkatan terus kayak yaudah kamu sama mbak aku aja gak apa-apa terus kayak udah pulang terus aku tanyakan sama papaku emang gak dibilangin dulu apa ke mbak kalau misalnya udah ada yang jemput ya aneh dah pokoknya terus suka ditanyain apa sih namanya kok yang jemput dua-duanya Febri terus aku bilang aja itu mbak mau jemput tetangga aku sekolah deket mall nikmat iya sumpah gak sih tapi aku gak deket mall kan jadi ada SMA deket rumahku itu deket banget sama mall jadi kalau misalnya setiap hari Jumat aku pulang sekolah misalnya aku dijemput papaku terus misalnya pulangnya makan dulu nih di mall itu pasti banyak banget anak sekolah apa sih namanya banyak aja gitu anak sekolah bahkan dulu aku lebih suka aku pengen gitu pulang pulang sendiri sama temen-temen naik angkot naik angkot gitu aku suka naik angkot terakhir aku naik angkot pas mau tau udah lupa lama gue udah bawa water sendiri eh dijemput bapak bahkan abang aku yang udah abang aku udah gede pun udah SMA tetep diantar jemput dulu SMP saya sekolahnya sebelah sama kiburan di deket apa sih namanya rumah aku juga ada jadi SMP-nya SMP-nya tuh madep ke kuburan jadi kalau misalnya kategorinya gini kan ada temen aku yang sekolah kategorinya gini kalau misalnya nanti kalian mau tawuran jadi kalian ingat gitu melihat gitu ya kan alitawuran deket kuburan kan ngadi-ngadi ya iya itu itu yang gue maksud iya SMP itu ada pelajaran olahraga bukan mbah guys mbah mbah kenapa sih orang-orang mbah bukan mbah mbah bukan sampai ada yang tanya sama aku dulu kayak alah kamu orang Jawa ya enggak aku orang Batak tapi kok kamu panggil panggil apa nenek kamu mbah mbah gue manggilnya mbah mbah gue mbah ini bukan buang gas nih aku main ini ini akibatnya kalau kalian tawuran iya apalagi kan pasti guru agamanya ya guru agama ini tuh kayak ya maksudnya contohnya deket gitu loh lahir dari Jakarta apa sebelumnya dari Medan aku lahirnya di Jakarta tapi papa mamaku dari Medan bukan dari Medan enggak semua orang Batak itu dari Medan bahkan kalau di Medan itu banyak kan sekarang orang Melayu kalau enggak orang Chinese kalau yang asli Batak itu biasanya ditoba kayak di Tarutung di Balige dimana lagi tuh mbah pemandian air panas dimana mbah pemandian air panas dimana di Tarutung di Tarutung di Balige di Sidikalang itu tuh baru orang Batak asli gitu banyak banyakan dari situ ya banyakan kalau di Medan mah banyakan orang Melayu beras tagi ya betul lo karo bukan sih enggak aku Batak Toba beras tagi hadir aku Balige Gunung Sitoli Samosir Bakara ada yang tahu Bakara gak apa lagi apa lagi ya banyak deh di Sidikalang dingin iya betul banget di Sidikalang kesononya tuh dingin banget mbah apa sih mbah yang kita foto di salib itu itu dimana kan ada ya guys wisata iman iman ya wisata iman salib kasih dulu aku kesitu sumpah itu dingin banget kayak salib kasih yang mana sih yang kita naik-naik gunung itu kan iya wisata iman ada ya sama di nenek gue tapi kita pernah kesitu gak kalau yang foto itu foto itu foto yang rame-rame yang salibnya ada tiga wisata iman oh itu itu ada lima agama disitu oh enggak enggak Kristen doang enggak oh tapi waktunya kita ke Kristen pokoknya itu namanya wisata iman jadi di dalamnya itu katanya ada lima agama tapi waktu itu kayaknya aku berkunjungnya ke yang Kristen doang gitu disitu banyak kayak apa sih siapa sih itu korbankan anaknya siapa mbah namanya ya gak dijawab kan ada kan guys yang pokoknya disitu dicerita-ceritain gitu kapan terakhir kali ke Medan kalau ke Medan terakhir kali pas masih bayi tapi kalau ke kampung terakhir kali kayak tiga tahun yang lalu pokoknya sebelum masuk JKT tadinya tuh ya apa Abraham kalau itu Nabi Ibrahim ada salib di Tarutung namanya salib kasih itu kan salib gede banget gitu cuman yang gedean di Papua ya Papua gak sih di Papua ada patung apa Allah suka arsik gak suka arsik apa lu kalau arsik aku seringnya sih makan arsik ikan emas ya jadi arsik itu kalau yang belum tau arsik itu kayak bumbunya pake bumbu kuning ya mbak bumbunya pake bumbu kuning gitu terus rempah-rempah gitu terus itu biasanya pedas orang Batak tuh biasanya makan itu kalau misalnya ada acara acara apa gitu misalnya anaknya lagi CD apa gitu terus wisuda atau apa gitu terus nanti ada apa sih namanya bapaknya tuh suapin anaknya gitu pake nasi putih the best enak banget arsik apa sih namanya aku sukanya arsik ikan mas tapi aku gak suka ikannya aku sukanya kacang panjangnya atau raja juga ada patung panis iya ikan ikan mas terus dimasak arsik aku siahaan wow mami aku juga siahaan guys kalau orang Batak nikahnya gak boleh beda marga hah kalau orang Batak nikahnya harus beda marga lah soalnya kalau satu marga itu kan saudara kan jadi harus beda marga mesti kita nikah sama saudara kita sendiri ngading-ngading nih kalau orang Batak nikahnya gak boleh beda marga ya harus ya harus beda marga lah gue marganya kayaknya marga satwa baik untung gak ya dulu tuh aku sering diceritain sama kakak 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 gereja kayak kalau apa kalau kalian pengen pacaran atau nanti mau nikah cari jodoh itu kan dibilang sama kakaknya kalian harus tanya dulu dia itu marga marga atau boru apa karena kalau kalian udah dekat misalnya udah pacaran tiba-tiba kalian saudara repot nanti gimana orang Batak nikahnya harus beda kelamin ya lah mohon maaf nih mohon maaf banget mohon maaf nih saya bertanya emangnya kalau gak Batak nikahnya emangnya kalau Batak nikahnya sama gue gak bisa gue gak bisa mengading-ngading nih pertanyaan ini kayaknya kalian lagi ini kali ya ngantuk kali ya mau tidur siang kayaknya agak dark ya mohon maaf nih ade bedanya marga sama boru apalah sama cuma kalau marga itu buat cowok kalau boru itu buat cewek jadi kalau misalnya bilang febriola sinambela marganya eh febriola marganya sinambela bukan orang-orang Batak tuh bilang ya febriola boru sinambela maksudnya tuh ini boru itu kan perempuan anak perempuan ya mbak boru itu kan anak perempuan kan jadi itu dia dibilangin gini febriola ini anak perempuannya si sinambela gitu loh guys misalnya papaku namanya bla 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 sinambela gitu kan jadi febriola boru sinambela kalau marga itu cowok buat cowok jadi jadi misalnya nama abang aku berman leonar terus marga marga sinambela gitu kalau cowok gak ditulis marga berman berman sinambela udah iya kalau cowok iya kalau cowok biasanya gak tulis marga udah bla 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 sinambela udah kalau cewe baru kadang kan cewe gini nih misalnya nih suami aku nanti apa ya apa ya suami gue ceritanya si manjuntak ya ceritanya suami gue si manjuntak gitu kan jadi ini gini febriola apa sih namanya inang ya febriola nyonya 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 si manjuntak boru sinambela gitu gitu jadi febriola nyonya si manjuntak boru sinambela itu tandanya gini febriola ini nyonya si manjuntak nih maksudnya nyonya itu istrinya si simanjuntak tapi borunya bapak sinambela gitu ngerti gak sih guys ngerti gak ih seru deh segini jadi ini kan aku ini istrinya si simanjuntak tapi aku ini anaknya pak sinambela gitu nyonya si manjuntak boru sinambela udah kayak gitu kok gak ngerti sih tulisannya pokoknya febriola ny si manjuntak br sinambela itu biasanya ya kayak gitu guys cewek batak nikah sama non batak marganya ilang enggak dong tapi anaknya jadi gak punya marga kalau beli marga caranya gimana bukan beli marga sih apa ya mbak kasih marga gitu kasih marga itu biasanya diadatin gitu misalnya ini aku non batak terus aku nikah sama orang batak nah nanti aku itu marganya itu dari bawunya dia bawunya dia tuh bibinya dia iya gak sih mbak dari bibinya dia marganya gitu kayak pariban iya pariban kalian tau pariban gak pariban itu saudara kita yang bisa kita nikahin misalnya kayak papa kita punya kakak kakaknya ini punya suami nah anaknya ini anaknya bow ini bibi ini boleh kita nikahin kalau batak nikah sama sunda anaknya bermarga kagak tergantung yang yang apa sih namanya yang sunda siapa dulu kalau yang sunda ceweknya berarti anaknya berarti kan bapaknya batak nih berarti anaknya ikut bapaknya batak tapi kalau istrinya gak diadatin batak gak bisa tolong jawaban tadi jangan buat konten tiktok yang mana tuh yang mana tuh sebenarnya gak batak doang tau yang ribet kayak menado kan juga ada marganya padang juga ada marganya cina juga ada marganya banyak guys cuman ya yang aku tau sih yang adat batak doang karena tuh aku dari kecil suka ikut pesta-pesta batak pokoknya aku ngerti banget nih adat batak gimana papa aku kan dulu juga apa sih namanya yang ketua arisan gitu loh tau gak sih ketua arisan terus pernah jadi jubir juga jadi jubir tuh juru bicara kalau di pesta gitu jadi kayak ya ngerti aja gitu loh tapi kalau sekarang ya udah kalau non batak nikah sama batak wajib beli marga kalau non batak tergantung sih tergantung keluarganya jawa juga ribet ya gak sih mbak jawa ribet ngitungin weton itu iya ribet juga tanggal air tahun kalau gak cocok kan gak bisa kadang tuh ada marga yang kayak marga ini tuh gak bisa sama marga ini kalau dipaksain pasti nanti sama semua iya gak sama Kak Cika marganya apa-apa ya gak tau guys lupa kalau umanya juga Sinambela kalau Fanny Harahap jarang tau Harahap ya gak sih Harahap tuh kayak Sinambela jarang guys yang banyak tuh Siregar Sivan Juntak butar-butar banyak Raja Guguk oh iya si Alagan si Tompul weton arah rumah madep mana ada-ada aja oh iya jawa sebenernya ada biring si Hahan banyak gak? banyak si Hahan itu asalnya banyak tuh dari Bali G Bali G Tarutung Berestagi Bali juga Bali juga ribet marga tertua di Batak apa? Bapak kamu galak gak? gak si Lalahi ya banyak banget tuh si Lalahi iya berestagi banyak kan karo ya tau sih semua ya pasti punya adatnya masing-masing gitu kayak kalau kalian ikut pesta Batak pesta Batak itu paling gak bisa di rumah gak bisa makanya ada gedung yang kayak harganya ya gak gitu mahal gak bisa orang Batak nikah gak bisa di rumah kenapa? karena orang Batak itu kalau nikah ada yang namanya Mangulosi nah Mangulosi itu jalannya dari ujung ke ujung sambil bawa ulos gitu-gitu kan ya mbak nanti ulosnya dikelilingin dipakein ke yang nikah gitu kan jadi kalau misalnya di rumah kan gak ada halamannya gitu kan jadi ya mereka gak harus jalan nenggolan ulos itu masa gak tau ulos sih kain tenun kain tenun kain Batak kayak macem selendang kayak macem selendang jadi kalau orang Batak gak bisa tuh nikahnya di tenda itu gak bisa susah susah asli kalau ada ya tapi aku gak tau ya ada atau enggak tapi selama ini selama 12 tahun saya hidup waktu dulu gak pernah ikut pesta Batak tapi di rumah palingan ini apa sih mbak resepsi ya resepsi palingan atau gak nikahnya di gereja kan di gereja kan biasanya tuh ada ruang serba guna kan nah biasanya nikahnya disitu aku mau give Oshiku ulos kira-kira dia suka gak ya mungkin suka ulos juga beda-beda tau guys ada ulos cowok ada ulos cewek ada ulos anak-anak ya kan perempuan beda perempuan tuh beda kalau cowok terus ulos yang buat orang meninggal beda kan ya ulos yang buat orang meninggal tuh biasanya warna hitam terus ada merah-merah marunnya gitu gelap nah kalau misalnya yang cewek biasanya tuh kalian tau songket kan misalnya kita pake kebaya tuh tapi kebayanya orang Jawa sama kebayanya orang Batak tuh beda kalau kebayanya orang Batak itu yang brokat terus ada manik-maniknya gitu lah ada payet namanya payet nah biasanya tuh songket sama ulosnya itu sama biasanya tuh kalau cewek kalau cowok tuh biasanya yang warnanya strong-strong gitu loh kalau anak-anak tuh biasanya ini aja kecil cuman segini nih lebarnya cuman segini jadi muat di pundak kita ya terus kalau apalagi ya banyak deh terus ada yang buat disini cewek ini ulos kan bingung katanya gue dikasih ulos sama mbak ini ulos cewek ya? buat pesta ini ulos buat pesta lihat guys jadi kalau misalnya nanti nikah nih kan dari keluarga misalnya dari keluarga si Nambela nanti di hahaha terus kayak nanti di biasanya dia ngomong-ngomong dulu gitu loh kayak ya semoga kamu nikah bla 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 gitu kan misalnya dari tulangnya entah dari bauknya atau dari siapanya terus nanti dipakein gitu tapi gak gini sih diginiin biasanya gitu kayak diginiin terus nanti sama si doi kan nih kayak gini lah guys pokoknya aku banyak banget guys ulos dan ulosnya itu dikasih kita ya harus ngasih ulos gratis baru diganti duit baru nanti diganti duit kalau bisa nenun enggak aduh mana bisa terus gue gak tau kenapa ya ini kok ada koran gini sih coba kalian lihat ulos kalau kalian punya pasti itu dia ada korannya gini aku juga gak ngerti kenapa katanya sih supaya diri tegak gitu ya katanya sih supaya bawahnya tuh gak ke jiret jiret gitu misalnya ininya kan kayak gini kan coraknya ada maknanya enggak enggak sih enggak tau maksudnya emang ada enggak tau kalau bosan bisa dibaca terus ya guys kalau misalnya kalian lagi 17an aku tuh paling suka 17an pake ulos kenapa karena gampang banget yang cewek cuman gini gini terus gini terus lu tinggal eh lu kan terus kalian tinggal pake kaos putih jeninya gini ya gini terus kaos putih sama lejing terus nanti satunya lagi apa sih namanya kita tinggal penitiin ininya jadi kayak jadi kayak baju lihat deh bagus kan tada bagus padahal ini cuman di di ini doang di selempang caranya tuh kan ini gini kan terus dia cuman gini udah deh selesai terus nanti biasanya disini aku dipenitiin gitu udah deh terus gue kayak hahaha iya jadi kalau misalnya aku lagi 17an aku kayak gak mau repot gitu cari-cari kebahaya bisa kayak buat face gitu masih coba kita foto pake ini kali ya coba kalian SS aku ya gak keliatan jangan gini sih kita harus benar ini itu tada itu kepalanya di atas bagus ya gue baru sadar ini bagus tapi dulu tuh aku gak suka pake ulos gara-gara berat kita SS-nya sekarang aja deh guys siapain SS sekarang udah udah kali ya padahal tadi aku niatnya cuman buat ini ada juga yang disini gimana ya caranya gak tau sih disini ini biasanya kalau cowok terus ntar nari terus nanti eh nanti dikasihkan sama baunya duit duit ya terima kasih bau terima kasih betul itu cegas udah keluar udah kok jatuh 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 fit call pake lantar aku oke boleh aku kayaknya ini deh nanti pas fit call aku pake ulos deh jadi tapi aku gak bakal foto jadi kalau misalnya kalian mau aku pake ulos yang kayak lengkap banget gitu nanti aku mau video call tau jahat oke lah dikira mau ngelamar lah kalau ngelamar mah gak pake gak tau sih pake apa terserah orangnya kalau misalnya ada yang nikah kan banyak yang bilang kan kenapa aku ikut suka eh suka ikut pesta batak karena mami aku yang joget aku yang dapet ini dapet apa sih namanya saweran aku kayak duduk aja gitu di pinggiran terus eh anaknya ini ya anaknya ineng ini ya terus aku kayak iya apalagi kan waktu aku udah masuk jaket ya waktu aku pernah aku libur kan terus kayak eh apa sih namanya anaknya Eda ini ya ini sawer pesta batak lama woy iya bener kayak persiapannya kan pasti dari pagi banget kan itu tuh sampe sore eh gak sampe malem ya mbak sampe malem apalagi kalo yang nikah itu keluarga kalian karena itu kan ada yang aku bilang tadi ada namanya mangulosi mangulosi itu namanya eh mangulosi itu adalah misalnya nih kalian saudara dari siang nikah jadi kalian bikin kata-kata gitu kata-kata selamat lah ya terus nanti dia jalan dari ujung ke ujung bawa bawa ini nih bawa ulos terus tar dis apa sih selendangin gitu jadi pengantinnya juga pegel ya teman-teman jadi aku biasanya pulang tuh kalo abis mangulosi udah pulang aku bilang sama papa kayak ayo pulang ayo pulang ada ankoru ya kagalah apalagi pestanya kalo di depan rumah makanya yang biasanya pesta di rumah tuh orang batak tapi yang masih di kampung karena halaman mereka luas keluarganya ume jadi diundang gak itu dia nikahnya di kampung bahkan ume aja gak dateng kan dia di kemarin sama ini sama kesya disini bosen gak lah tuh bosen sih iya pasti bosen nungguinnya tapi dari pesta itu kita bisa kayak kenalan dulu ya waktu kecil kenalan sama orang nah gak tau siapa dah tuh udah kenalan aja cuman di pesta ume jarang ikut ume tuh ikutnya di apa sih namanya arisan perasmanannya banyak gak kalo di pesta batak itu perasmanan itu buat orang-orang yang ketinggalan waktu makan jadi kalo di batak itu kita itu makannya jam 12 atau setengah 1 terus makannya itu udah ada di meja udah di meja kita tinggal ambil aja gitu gak perasmanan gitu guys kalo yang bagian di bawah tapi kan pasti kan ada kan si yang nikah ini pasti kan punya temen-temen yang kayak non muslim eh non muslim yang muslim atau yang gak makan pork gitu kan jadinya itu namanya nasional dia bisa makannya di atas nah kalo yang di atas itu baru apa sih namanya perasmanan tuh oke kita ganti caption kali ya apa guys ganti captionnya apa ya bingung kan caption seminar budaya batak oke seminar budaya batak oke aku gak ganti semin semin nah nah udah ini baru iya sertifikat kan lumayan sebenernya kita akan SS lagi atau enggak tapi kalian udah makan belum guys aku sih belum makan ya jadi kayaknya aku mau makan abis ini kita sampe jam berapa ya ada sekarang jam berapa guys 2.15 2.15 sampai 2.30 aja kali ya soalnya aku pengen makan karena abis ini aku atau sampe 2.20 jadi sampe 2.20 karena abis ini aku aku mau latihan dulu sendiri di rumah baru abis itu lanjut latihan aku ada kegiatan hari ini oh ini udah 20 oke thank you guys yang udah nonton aku SS lagi gak nih pake ulos ini ribet ya temen-temen gak ribet sih gampang banget kayak cuman set set selesai hahaha ini adalah kain yang bagus aku mau SS oke baiklah bye terima kasih bye iya ada pengumuman tuh guys ada pengumuman di twitter jkdi oh iya absen oke kita liat dulu ini ada kak Sylvia ada kak Aziz ada kak Ergi milik Ola baik ada kak Laila ada kak Felix Jordan ada kak Bayu ada kak Ope Briola baik ada kak Aldir ada kak Hena ada kak Sikangan Lulu oke baik nanti disampaikan ada kak Aracnoid ada kak Firya dan ada kak Mario terima kasih yang sudah menonton bye-bye ada pengumuman Ayo lo guys bye-bye thanks